Halo mama hebat, di video kali ini aku mau share resep lagi Kali ini aku mau bikin sarapannya anak-anak Mie goreng kerang Untuk karbonya aku pake mie telur 100 gram Ini udah direbus ya Lalu ada bumbu halus Kaldu bubu Kerang darah yang udah direbus sampe mateng Lalu ada kecap 1 sendok makan Dan telur 1 butir Ini aku mau tumis pake minyak sayur biasa yang ada dirumah Aku pake minyaknya sekitar 1 sendok makan Lalu masukin bumbu halusnya Ditumis-tumis sampe wani Reset bumbu halus udah pernah aku share ya Bisa dicek, ada di playlist empasi aku Lalu masukkan telurnya Dan diorak-arik Lanjut masukkan kerang darahnya Kerang darah ini ngolahnya mesti hati-hati banget ya ma'am Mesti bersih dan super mateng banget Kalau anaknya alergian, kerangnya skip dulu ya Masukkan mie telurnya Lanjut aku mau tuang kecapnya Boleh pake kecap merek apa aja kok Pake aja yang ada di rumah Ini aku pake merek Indokte Terus ini bekas kecapnya aku tambahin air mateng lagi Dikoretin gitu Dan juga biar mie-nya gak terlalu kering Lalu masukin kaldu bubuknya ya Ini aku pake kaldu lemonilo sekitar 1 sendok teh Dan diaduk rata Masaknya cepet kok Karena mie-nya udah mateng Kerangnya udah mateng Dan telur juga cepet mateng ya FWA ini aku bikin untuk 2 porsi makan anak-anakku ya Untuk sarapan mereka Aku gak tambah nasi lagi Karena karbonya aku pake dari mie Oh iya menu ini untuk anak mulai usia 8 bulan Atau untuk anak yang udah fasih, mengunyah, dan menelan Proteinnya bisa diganti-ganti Kerangnya bisa diganti udang, ayam, atau apapun yang ada di rumah Kalau mau pake kerang Cuci dulu sampe bersih Lalu direbus selama 5 menit Air rebusannya dibuat Dan diulangin ngerebus kayak gitu selama 3 kali Lalu langkah terakhir direbus selama 20 menit Atau sampe kerangnya betul-betul matang Insya Allah kerang jadi bersih dan aman untuk dikonsumsi anak Selamat mencoba dirumah Terima kasih sudah menyimak video aku sampe selesai Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya Dadah 2 Terima kasih sudah menonton